Pemirsa perusahaan air minum daerah Tirta Murojambi kembali mendapatkan sorotak. Setelah sebelumnya sering dikeluhkan oleh pelanggan, kini sejumlah dewan memprotes atas buruknya kinerja dan pelayanan perumda Tirta Murojambi. Anggota SPRD Kebupaten Murojambi, Usman Halik, dalam pandangan peraksi terhadap ranverda, Pertanggungjawaban APBD tahun 2021 di Ruang Paripurna DPRD Murojambi menyebutkan, kinerja Direktur Perumda Tirta Murojambi harus dibenahi, hal ini karena keluhan demi keluhan terus disuarakan oleh pelanggan PDAM. Keluhan yang disampaikan ini pun bermacam-macam, seperti mengeluhkan air sering mati, kualitas air kotor, pembayaran yang membengkak, pipa bocor, dan sebagainya. Usman Halik, anggota DPRD Murojambi dari fraksi PDI Perjuangan ini juga menyampaikan bahwa, pemerintah Murojambi harus lebih serius lagi dalam menata manajemen perumda Tirta Murojambi, yang beberapa tahun ini belum membaik. Dirinya juga menegaskan jika buruknya pelayanan perumda Tirta Murojambi tentu tidak luput dari manajemen, dan sumber daya manusianya bisa jadi tidak enerjik, kurang berkualitas atau diduga penuh dengan masalah. Bahkan dirinya menyarankan agar Direktur PDAM Murojambi dapat segera diganti dan dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap jajaran. Senada juga disampaikan oleh anggota DPRD Murojambi, Ulil Amri dari Praksi PAN, yang meminta kepada PJ Bupati Murojambi untuk mengganti Direktur Perumda Tirta Murojambi. Dan jika persoalan PDAM memang sering terjadi, bahkan dirinya sudah sering mendengar langsung keluhan dari masyarakat, serta minta pelayanan harus ditingkatkan. PDAM ini kan saya melihatkan kita berharap mendorong mereka, sampai kita kritisi juga. Karena PDAM itu sudah merupakan pelayanan publik, karena dia sudah menyangkut kebutuhan dasar. Kritika air tidak ada, macet, semuanya akan terganggu. Kegiatan rumah tangga terganggu, termasuk juga kegiatan usaha orang. Nah, kita harus segera kita benahi lah. Jadi, saya lihat ada dua persoalan di situ, yaitu persoalan manajemen pengolahan PDAM. Itu kan harus di evaluasi lagi, di audit lagi itu kan, di mana salahnya. Sehingga tidak jalan pelayanan yang baik. Sementara Budi Mulia Direktur Perunda Tirta Moro Jambi saat ini diwawancarai menyampaikan bahwa, dirinya sangat merespon apa yang disampaikan anggota Dewan Moro Jambi. Dirinya mengatakan, pihaknya akan melakukan pembenahan terkait apa yang menjadi keluhan DPRD dan masyarakat Moro Jambi secara bertahap. Nopia Putri Senjaya, Cek TV melaporkan.